hai 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 mami honey j lovers kali ini mami mau bikin brownies pertama-tama siapin dulu coklat batangnya yang udah diiris-iris kayak gini boleh pakai merk apa aja siapin juga margarin atau butter mami pakai merk blueband cake and cookies sebanyak 100 gram kalau enggak boleh juga pakai minyak goreng ya kalau misalkan lovers mau melelehkan menteganya dulu atau margarinnya boleh ya Nah kalau mami disatuin aja margarin atau butternya dengan coklatnya tadi kita panaskan di atas kompor seperti ini kita aduk terus sampai coklatnya meleleh ya kalau udah meleleh kayak gini kita sisihkan dulu sekarang kita siapkan wadah yang lain kita picahkan dua butir telur ayam ditambah dengan 15 sendok makan gula halus kalau kalian mau pakai gula pasir juga boleh tapi takarannya cuma 12 sendok makan ya kita aduk terus telur sama gula halusnya sampai tercampur rata setelah itu tambahkan 120 ml air terus kita aduk lagi sampai tercampur rata kemudian kita ayak terigu sebanyak 15 sendok makan Mami pakai terigu protein sedang kita ayak supaya enggak ada yang bergerimdil kita aduk kembali menggunakan whisker kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh baking soda setengah sendok teh dari vanili bubuk dan sejumput garam lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata kalau udah sekarang kita masukkan coklat dan margarin yang dilelehkan tadi ya kita campurkan ke dalam adonan tepung kita aduk terus kalau sudah sekarang kita siapkan loyang berukuran 18 x 10 cm yang sudah diolesi margarin dan juga tepung terigu ya kalau Mami nggak cukup pakai loyang ini enggak mau terlalu penuh isinya enggak mau terlalu tebal jangan lupa kita hentak-hentakan ya jadi Mami pakai dua loyang yang satu lagi loyang berbentuk lingkaran seperti ini ini juga udah diolesi margarin dan tepung terigu dulu supaya enggak nempel saat nanti dikeluarkan dihentak-hentakan lagi setelah itu kita siapkan kukusan ya panaskan dulu kukusannya Mami pakai dua ya kukusannya biar cepat selesai kita kukus selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang dengan api sedang aja kalau udah 45 menit kita cek kematangan dengan tusuk sate ini udah matang udah nggak ada yang menempel dua-duanya matangnya barengan karena tadi dikukusnya juga barengan sama ya setelah dikeluarkan dari panci kita diamkan dulu hingga dingin baru kita dikeluarkan dari loyang kita kasih topping bebas toppingnya apa ini boleh pakai whipped cream buttercream atau apa aja tapi Mami cuma punyanya selai coklat pakai selai coklat seperti ini lalu kita taburi keju parut secukupnya aja ya untuk yang satunya lagi Mami olesi dengan butter biasa terus kita kasih topping meses aja secukupnya juga ya kasih choco chips sedikit biar lebih cantik tampilannya nah ini dia hasilnya brownies kukus ala Mami Honey Ije karena masih puasa jadi ini kita simpan dulu untuk buka nanti oke Mami Honey Ije lovers makasih udah nonton jangan lupa subscribe subscribe itu gratis bye-bye bye-bye